Pemirsa cara Anies menyapa netizen di TikTok menuai respon positif dari berbagai kalangan. Tidak hanya saat live TikTok saja, kini muncul fenomena lanjutan, yaitu Anies Babo. Kampanye di platform digital sejak awal diprediksi semakin marak pada pemilu 2024. Para pemilik suara di kalangan generasi milenial dan gen Z. Demografi pemilih yang mendominasi ini pun semakin menarik untuk disibak. Berbuat simpati penghuni medsos pun terjadi. Ada kemunculan gimmick kemoy hingga fenomena fans K-pop yang mendukung Anies Baswedan di social media X dengan nama akun Ad Anies Babo. Bahkan akun ini sempat trending selama beberapa waktu terakhir. Akun Anies Babo layaknya akun fandom atau fanbase K-popers. Penggemar boy band atau girl band asal Korea Selatan. Ada banyak konten yang diunggah. Sebagian besar berbahasa Korea dan diselitkan potongan-potongan video saat Anies live di platform medsos miliknya seperti TikTok. Dari bio yang dituliskan, Anies Babo merupakan akun penggemar untuk mengaspirasikan segala hal yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Nah, kalau bicara konten yang diunggah juga bukan isu-isu berat. Melainkan berbicara hal ringan yang menjadi bahasa sehari-hari penghuni medsos. Jadi, rupanya etalase itu kalau ini ya, kalau jualan di TikTok. Mana tahu sih itu jualan di TikTok? Siapa tadi malam yang tanyain saya? Pak, kacamatanya di etalase berapa? Saya pikir itu jenis kacamatal. Apakah frame-nya? Apa sekarang anak-anak kalau bilang frame itu etalase ya? Jadi, saya coba Google. Ternyata itu TikTok shopping habit serpanya. Sekarang ditanyain lagi, well, now I know. Airport saya di Kuping nih. Nggak di mana-mana. Tim Nas Amin mengklaim kemunculan Anies Babo adalah gerakan dukungan organik tanpa ada campur tangan dari tim kampanye Amin. Kira-kira ke depan apalagi cara tiga kubu berbut penghuni medsos. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.